Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh temanku semuanya di pagi hari ini bertepatan dengan tanggal 8 Oktober 2022 bertepatan pula dengan maulid nabi Muhammad SAW ada tablik akbar untuk menyemarakkan Muhtamar Muhammadiyah dan Aisyah yang ke-48 mari kita ikuti bagaimana semaraknya acara tersebut berbicara tersebut Selamat menikmati 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 Amal sore Selamat menikmati Hadir Selamat menikmati Selamat menikmati Hadir Selamat menikmati 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 ada Muhammad, ada Rahman ada Dahi, ada Ghafi semua Allah yang melakukannya pada dia, semua siapa diantara sebuah nama yang paling populer dari siat ini yang diadakan dalam Al-Quran terdapat dua nama satu Muhammad disebutkan empat kali dalam Al-Quran surah ketiga ayat ayat 148 surah ketiga-ketiga ayat Ahzad di ayat ke-40 surah ke-47 dengan namanya di ayat ke-2 Muhammad dan surah ke-48 di ayat ke-20 Ahmad ditemukan sekali dalam Al-Quran di surah ke-61 di ayat ke-6 wabubasyalam kerasuni yaitu lenggar bisku hadirin kita mulai dengan Ahmad Ahmad ini bentuk superlatif siat isim dari kata hamid hamid di pasul luar di ayat ke-1 yang mengenai namanya hamid bah-hamid pasul luar orang alam tidak pernah menyebutkan kata hamid kecuali kecuali kepada seorang sosok yang mentinggi nilai sehingga tinggi tingkat pengisiannya kepada Allah semangat bahkan contoh kalau ada malam rajin sekali sholat di bidang sholat rajin tak hajud rajin sholat tapi kalau bertambah keusuhannya meningkat tambahan seri kelari rajin sholat rajin puas rajin sholat rajin belajar buatan juga rajin sholat rajin mencifak juga maka berubah namanya dari hal mencintak kenapa beliau disebutkan dirisak dari isa alim sholat dengan nama Ahmad bukan dengan nama Muhammad jadi penting karena ada sebuah yang saya lagi terakhir karena di Al-Quran disebutkan dirisak dengan nama Ahmad sehingga memiliki peluang yang dimanfaatkan oleh orang-orang nama Ahmad dan tidak terakhir karena disebutkan itu adik kenapa Habibin Nabi Issa menikunkan dirinya Ahmad untuk memberikan kesan rahmat Nabi terakhir yang datang setelah sayang Nabi terakhir yang akan habibin setelah sayang karena waktu itu Fiyal bisa menerinya Issa yang menjawabkan hanya 600 tahun di Al-Abi Muhammad itu sirau terbuka Nabi Issa itu nabi akhir karena ada seragian diri Nabi terhasil yang tolongkan kepada keperibadian Nabi Issa yaitu sifat kasih terakhir yang luar biasa rasa sayang yang sangat luar biasa rasa memuliakan yang tinggi sehingga ketika ada berita kiri Nabi akhir zaman menjadi kasih yang tinggi maka sebagian menunggu kiri nampak nilai terakhir karena lebih sukat bukan saya yang terakhir bukan saya Rasul yang akan datang adalah sosok yang tidak bisa ditanding oleh Nabi dan Rasul sebelumnya khususnya dalam tingkat pahamannya kepada Allah s.w. Tidak bisa bisa ini Nabi Issa salat ayat 31-33 Nabi Issa salat Nabi Ismail salat 19-55 Nabi Zakaria minta kecerminan kita tidak kita dalam sholat Nabi surah ke-3 ayat 38-39 tapi sholat nabi di Zakaria sholat dari Musa sholat dari Issa sholat dari Ismail ayat Issa tak mampu menandiri sholat dari Muhammad s.w. Sofidat Bukhari Adi S.A. Aisyah R.A. Diriwayat Kati Ibn Al-S.A. Dari Sayyidah Aisyah R.A. Datang beberapa orang salat diantaranya Abdullah Mas'ur R.A. Berkonsultasi pada Sayyidah Aisyah sahaja kaya kaya sa'al su'al Allah S.A. S.A. Duhay kuhul Mughi bagaimana si surat In Allah mughi S.A. 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 Baka katastra Aisyah Jangan tanyakan bagaimana bagus dan baiknya serta panjangnya sholat bagi Muhammad SAW. Memang sholat yang pertama terlihatkan terakhir, selanjutnya terakhir. Lalu empat berakhir, dan memikir tiga rakyat. Tapi jangan banyak yang panjang dan bagusnya. Penasaran, setiba dari situ, mengikuti Nabi di malam-malam lainnya adalah sholat di belakang Nabi SAW. Abdullah bin Masyurah r.a.w. Ubaidin kawal r.a.w. Beberapa sholat yang lain, begitu sholat di belakang Nabi, Rakanan pertama adalah Al-Bakarang 100 ayat. Dikirat berhubung, lanjut, sampai ini 286 ayat. Dikirat akan berhubung, lanjut, sampai ini 276 ayat. 504 halaman, Rakanan pertama, baru kemudian berhubung. Besoknya mereka semua tidak berhubung. Itu lemah, itulah. Pengalaman saya dan Malaysia. Tinggul lagi di samping Nabi. Malam akan berbangun, karena tangan ini mengendol ke Nabi. Lalu terlihat nanti kakinya sudah mengakurkan. Begitu, salam ditanya oleh saya dan Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah wabarakatuh. Dimana, ya Rasulullah, kenapa masih sholat sampai lagi bertahpul ini? Apa yang takun berpunan? Apa yang takun maksulat? Bukankah sosok yang sudah dijamil menjadi surahnya? Satu-satunya Rasul yang bukan rupin. Yang sebelum wafat, jaminan surahnya sudah turun bagi Muhammad. Turun surah, Satu-satunya Rasulullah yang paling indah dan tingkat tertinggi ini. Itu beliau masih menunaikan surah sunnah. Yang rata-rata memiliki kakinya seperti muka. Kata sehidangan surahnya Rasulullah, Engkau ini maksud terjaga dari maksudnya. Ribadiyah Rasulullah. Maklun dijamil seperti yang. Kenapa masih menunaikan tanah tinggi sampai kakinya? Apa jawaban Muhammad seolah-olah? Afalakakun'aqil syatua. Apakah boleh aku mensyukuri semua nikmat yang Allah mulakan kepadaku? Karena itulah dari Islam, Islam tidak menamai beliau ini dengan nama Muhammad, tapi menyebutnya dengan nama Ahmad. Untuk memberikan kesan Rasulullah yang datang setelah saya. Yang paling hebat, Yang paling tinggi makhluknya dihadapkan korpor, Yang paling suci dan datang lebih baik dari makhluk masyarakat.